Kita buka fokus dari kebakaran yang melanda dua gedung di RSUD Dunda Limboto Gorontalo. Dugaan sementara api muncul karena adanya korsetting listrik. Asap hitam membubung tinggi dari dua gedung rumah sakit umum daerah Dunda Limboto Gorontalo yang terbakar pada Senin pagi. Melihat adanya api yang terus berkobar, para pengunjung dan pasien langsung berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri ke tempat aman. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsetting listrik yang membakar gedung keuangan dan merembet ke gedung bagian bina program. Selang satu jam, api berhasil dipadamkan setelah delapan unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun sejumlah berkas penting dan peralatan medis yang ada di rumah sakit ikut hangus terbakar. Selasa pagi, aktivitas pelayanan medis di rumah sakit kembali berjalan meski ada bagian gedung yang dilalap api. Afrianto Usman melaporkan dari Gorontalo.